J.K. Rowling Dalam kurun waktu tiga tahun, cetakan pertama Harry Potter mencapai 5,3 juta dan diterjemahkan dalam 35 bahasa. Untungannya pun cukup fantastis, 480 juta USD atau setara 6 briliun rupiah. Penulis sukses berikutnya berasal dari Mesir, Nawal El Sadawi. Seorang dokter, aktivis, sekaligus penulis berusia 86 tahun ini dikenal dengan karya feminisnya. Puluhan karyanya yang berpihak pada hak perempuan telah ya tulis dan diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, termasuk Indonesia. Karya yang cukup populer adalah Woman at Point Zero atau Perempuan di Titik No. Ia menolak penindasan terhadap perempuan dan aborsi. Karena karyanya yang cukup kritis terhadap rezim yang sedang berkuasa saat itu, ia sempat di penjara pada tahun 1981. Namun penjara tak menghentikan hasrat menulisnya. Nawal tetap menulis di tisu toilet menggunakan pensil alis. Di dunia perfilman ada juga sutradara perempuan berbakat, Catherine Grisglob. Sutradara berusia 66 tahun ini merupakan sutradara perempuan pertama yang berhasil meraih ialah Oscar. Film The Heart Locker membawa Big Low mencetak sejarah ini.